Kepikapan Semarang gitu ya, atau bahkan di luar Berskupan, saya ucapkan selamat malam, berkah dalem. Apa kabar? Promo Bapak Ibu. Kabar baik. Kabar baik, syukur, puji Tuhan. Pada malam hari ini, perkenalkan saya Lukas Awit Ristanto, akan menemani acara webinar kita pada malam hari ini. Acara ini adalah rangkaian dari kategese kebangsaan yang digagas oleh sekretariat bersama Kepikapan Semarang dalam rangka untuk mempersiapkan tahun politik. Sebenarnya itu, tetapi banyak tema yang ditawarkan terkait dengan bagaimana gereja itu bisa hadir dalam berbagai ranah pelayanan. Maka, kalau Bapak Ibu menyimak beberapa webinar yang telah lalu, ada bicara tentang gereja yang berbela rasa, gereja dan politik, lalu gereja dengan agama-agama lain, dan banyak tema lainnya. Nah, khusus pada malam hari ini, kita akan mendalami tema mengenai gereja merawat bumi. Mungkin ini sudah tidak asing lagi sebenarnya tema ini, tapi bagaimana itu diwujudnyatakan menjadi gerak pastoral di paroki mungkin belum semuanya terjadi. Ada yang sudah mulai dan berlari kencang, sangat kencang, ada yang tertatih-tatih, ada mungkin juga yang masih bingung mau memulainya seperti apa. Nah, lalu pada malam hari ini, kita coba bersama-sama mendalami tema ini, mungkin ada beberapa ide-ide atau insight yang mungkin bisa diterapkan atau bisa menjadi semacam tolakan awal, entah di paroki, di lingkungan, atau bahkan di ranah pribadi kita masing-masing. Untuk itu, mari kita pertama-tama ini sudah menjadi tradisi dari sekretariat bersama. Sebelum kita mengikuti acara webinar atau edukasi kebangsaan ini, kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjut doa, membuka, lalu pemaparan materi dari narasumber, dilanjut dengan diskusi dan tanya-jawab, lalu penutup dan doa penutup. Untuk itu, yang pertama kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mari kita dengarkan secara hikmat kepada Mas Norman, dipersilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! ke doa pembuka yang akan dipimpin oleh Mas Erasmus. Kepada Mas Erasmus, dipersilakan. Oke, Mas Hawi. Sama, sister, brother, brother, bapak-ibu, dan teman-teman muda yang terkasih, mari kita siap hati kita dan hikmat untuk berdoa kepada Tuhan. Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Yang Maha Kasih, Maha Mulia, Maha Rahim, kami mengucap syukur atas berkat karunia, sehingga kami secara bersama-sama dapat berkumpul secara virtual untuk bisa belajar, berrefleksi, berdiskusi, dan juga turut mendoakan demi kekuan bangsa kami, terkhusus sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu merawat kami dan merawat bangsa Indonesia. ya Bapak, kami juga bersyukur atas segala karunia yang kau berikan kepada kami, segala talenta, dan segala berkat. Semoga kami melalui penyertaanmu, kau beri kekuatan untuk semakin tandur, semakin menanam kebaikan, semakin menanam kasih untuk bumi, rumah kita bersama, sehingga dengan niat baik dan usaha baik kami, bumi yang kau wariskan, kau titipkan sebagai karunia terhadap kami, umatmu. Bumi ini semakin lestari, bumi ini menjadi rumah kita bersama. Bapak, berkatilah juga promosional di Purnomo yang pada hari ini menjadi narasumber. Semoga dengan segala berkat yang kau berikan kepadanya, kami mampu banyak belajar dari beliau sebagai bekal kami untuk mewujudkan bumi yang semakin baik dan bangsa Indonesia yang semakin baik. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin. Dalam nama Bapak Amin. Amin. Terima kasih Mas Erasmus yang sudah memimpin doa pembuka pada malam hari ini. semoga ini menjadi awal yang baik untuk pembelajaran kita khususnya memperdalam tema mengenai gereja merawat bumi. Baik, bersama kita telah hadir Romo Alwis Romo Doktor Alwis Budi Purnomo Projo Beliau sekarang berdomisili di Paroki Pertes kalau di apa itu yang selebaran yang beredar itu mungkin ada salah sedikit ya Romo Vicaris Pertes Romo Budi ini juga dikenal sebagai penulis dan juga budayawan sering kesana kemari mendampingi komunitas-komunitas lintas budaya lintas agama lalu beliau juga mengajar di kampus Unika Sugiyo Pranoto di program doktoral limu lingkungan dan di magister hukum kesehatan banyak tulisan yang sudah ditulis di berbagai media masa mungkin kalau Bapak Ibu pasti pernah menemukan entah di Kompas di Ariansuara Merdeka di Solopos dan berbagai media yang lain baik yang online maupun yang cetak ya beliau ini yang menulis lalu buku-buku juga tak kalah banyaknya bahkan itu sudah jadi perpustakaan sendiri kalau Bapak Ibu mau mengoleksi itu sudah selemari sendiri mungkin ya saking banyaknya begitu dengan berbagai tema yang beragam aneka tema ditulis mulai dari spiritualitas selalu tentang keluarga kematian bahkan lalu lingkungan hidup sudah ditulis dan itu memperkayakan kasamah kita dalam belajar tentang iman katolik ya ini langsung saja malam hari ini kita khusus mendalami tema gereja merawat bumi begitu kalau kita lihat mungkin selama ini ada beberapa paroki yang sudah mulai lakukan keraslan lingkungan hidup bahkan sudah terprogram dalam programasi mereka tetapi mungkin ada juga paroki yang belum atau baru mulai sedikit-sedikit mencoba mencari kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam meranah kerasulan lingkungan hidup atau gereja merawat bumi begitu namun sebenarnya gereja secara universal itu sudah mengajak kita semuanya bahkan baik secara tersirat maupun tersurat itu pos-pos yang sebelumnya juga sudah melakukan itu begitu ya kalau kita lihat paus johanes paulus 2 atau sekarang menjadi santo begitu sudah menyuruhkan ini beberapa tahun yang lalu secara eksplisit bahkan ditulis dalam berbagai dokumen lalu kemudian yang paus benedikus ke-16 itu bahkan sudah menerapkannya secara praktis aksi konkrit yaitu dengan memasang panel surya di patikan begitu sebagai wujud nyata dari upaya gereja memang sungguh-sungguh mau merawat bumi dan karena itu bahkan paus benedikus 16 dijuluki paus hijau green pop karena saking ketolnya itu lalu dilanjut dengan paus fransiskus yang secara nyata dan apa namanya dengan gebrakan yang luar biasa itu meluncurkan dokumenat atau enciklik laudato si 8 tahun lalu lalu secara menggetarkan juga baru-baru ini 4 oktober bulan ini itu meluncurkan seruan apostolik laudato ada ada apa begitu kerja sampai sedemikian tanda kutip mungkin ambisius mengkampanyakan ini mengajak umat untuk benar-benar mau merawat bumi lalu kalau kita lihat di konteks Indonesia di konteks Indonesia berapa yang sudah terlihat kalau kita baca di koran atau mungkin di internet itu katedral Jakarta itu memasang panel surya lalu Pantiasuan di Surabaya juga memasang panel surya lalu paroki-paroki kalau Bapak Ibu amati bahkan di ruangan Zoom ini juga adalah pelaku-pelaku pelaku-pelaku saksi pelaku dan juga mungkin yang justru menggrontorkan ide lalu mewujud nyatakan dalam karya-karya ekologi di paroki juga sudah mewujud nyatakan itu lalu kenapa begitu ya Bapak Paus kita itu meluncurkan dokumen baru lagi jadi Seruan Apostolik Laudatedium itu pada awal Oktober ini rupanya kalau kita lihat di awal bagian awal dokumen itu itu Bapak Paus mau mencurahkan keprihatinan yang mungkin ya sebagian dari kita sudah menyadari atau sebagian dari kita belum begitu saya kutipkan sedikit ya nanti akan diperdalam lah Ramah Budi namun seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa tanggapan kita belumlah memadai sementara dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya ini satu kalimat di Laudatedium nomor 2 nah rupanya ini apa tingkat kegawat daruratannya itu sudah semakin nyata akhirnya sampai Bapak Paus meneluarkan dokumen itu lagi sebagai mungkin penegasan atau mungkin juga mau mengakit data dan informasi terkait dengan perkembangan bumi saat ini nah lalu sebenarnya seperti apa panorama gereja katolik universal dalam rangka untuk mengajak umat sedunia bahkan gereja partikular itu supaya benar-benar mau merawat bumi lalu yang kedua mungkin hal konkret apa yang sudah terjadi dan mungkin apakah ada kesulitan yang mungkin menghalangi sehingga sampai ajakan dari Bapak Paus kita itu belum benar-benar terlaksana walaupun secara jelas sudah dinyatakan bahwa kita memang harus terlibat dalam upaya merawat bumi untuk itu kita tidak perlu berpanjang lebar kepada Romo Alis Budi Purnomo dipersilahkan untuk memberikan paparan monggo Romo Budi dipersilahkan terima kasih Mas Awi sebagai moderator yang telah mengantar webinar kita serial webinar sekretaris bersama sekretariat bersama kefikapan Semarang dalam rangka kebangsaan kita menyambut tahun politik semoga suara saya terdengar terdengar bagus oke terima kasih ini saya tayang dari kamar saya para Romo suster ibu bapak sudasudara dan dekan-dekan muda yang hadir di webinar ini selamat malam berkah dalam saya akan share sekirin tentang topik yang akan kita bahas semoga terbaca terbaca bisa terbaca masawi sesuai dengan tema kita merawat bumi saya menambahkan judul karena dalam konteks kebangsaan rukun merawat bumi rumah bersama belajar dari ensiklik laudato si kemudian anjuran apostolik laudate deum nanti juga muncul di situ dokumen Abu Dhabi yang secara eksplisit menyebut perhatian kita untuk merawat bumi dan dari pengalaman pengalaman saya ketika saya belajar untuk program doktor ilmu lingkungan di Unika Sugio Pranoto Sumarang saya mengambil riset sampel untuk riset saya itu KPKU Komunitas Pegunungan Kendeng Utara itu yang akan menjadi latar belakang gagasan sekaligus pemahaman dan pengalaman terkait dengan bagaimana kita bisa merawat bumi rumah kita bersama dalam semangat kebangsaan kerukunan dan persaudaraan di tengah keberagaman kita para Roma suster ibu bapak suster istara kita tahu bahwa situasi dunia sekarang ini berada dalam kondisi yang disebut krisis ekologi satu krisis yang tak berkesudahan yang menimpa bumi menjadi perhatian serius dari pemimpin agama dan kepercayaan termasuk tadi sudah disebutkan oleh Mas Awi para pelayan gereja kita pemimpin-pemimpin kita bahkan Paus itu memiliki kepedulian yang amat mendalam terkait dengan krisis ekologi tersebut yang paling menonjol dari sisi ajaran dan secara spesifik menerbitkan ensiklik untuk mengajak semua orang peduli pada bumi yang ditimpa krisis ekologi tak berkesudahan itu bekerjasama dengan semua orang merawat bumi itu yang disampaikan sebagai ajaran oleh Paus Francescus dalam ensiklik Laudato Si lalu tadi seperti yang disebut oleh Mas Awi ada Laudatedium ini anjuran apostolik yang diterbitkan baru-baru ini tanggal 4 Oktober yang lalu untuk menutup session of creation dalam tingkat global dan menandai juga pesta Santo Francescus Asisi yang oleh Paus Jonas Paulus kedua ditetapkan sebagai pelindung alam semesta ini pelindung bumi pertiwi pelindung siapapun yang memiliki kepedulian pada lingkungan hidup Laudatedium terpujilah Tuhan terpujilah Allah itu kalimat yang diambil dari Santo Francescus Asisi yang sebetulnya secara resmi sebagai ensiklik itu sudah banyak dikupas di ensiklik Laudato Si terpujilah Engkau Ya Tuhanku lengkapnya Laudato Si Mi Signore terpujilah Engkau Ya Tuhan dan Allah karena Engkau telah memberi bumi yang begitu indah ini tetapi bumi yang indah ini sedang hancur mengalami krisis lalu juga ketika dalam konteks kebangsaan tingkat universal dan kemanusiaan yang kerap kali mengalami dampak terburuk dari krisis ekologi Paus menyebutnya di dalam dokumen Abu Dhabi ini situasinya dan latar belakangnya nah ensiklik Laudato Si sebagai ajaran resmi yang disampaikan oleh Paus Francescus itu tidak sesuatu yang baru sebetulnya tetapi menegaskan kembali keprihatinan keprihatinan yang sudah disampaikan oleh banyak akademisi para ahli yang peduli lingkungan dari berbagai macam latar belakang agama dan kepercayaan bahkan dalam teologi para Roma suster ibu bapak kita mengenal yang namanya ekoteologi interreligius apa itu suatu teologi yang ramah dan peduli pada lingkungan yang bersumber dari berbagai macam ajaran berbagai agama dan kepercayaan tetapi memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk perawatan bumi itu yang disebut dengan gagasan konsep ide berdasarkan berbagai macam riset yang sangat bertanggung jawab lalu di samping gagasan dan ajaran yang merespon krisis ekologi tak berkesudahan yang menimpa bumi yang menjadi perhatian serius para pemimpin agama dan kepercayaan juga ada yang disebut gerakan atau pergerakan ini di bawah ini pergerakan pergerakan arus bawah yang merespon krisis ekologi salah satunya itu yang dilakukan oleh komunitas pegunungan kendeng utara nah dalam dokumen Abu Dhabi sangat jelas disampaikan oleh Paus Franciscus dan Sheikh Imam Besar Al-Hazar Sheikh Al-Tayef beliau mengatakan di samping persoalan-persoalan yang bersumber dari unsur agama 1, 2, 3, dan 4 ada hal kelima yang kerap kali terlewatkan oleh para pembaca dokumen Abu Dhabi dan itu ditulis di halaman 7 halaman 6 dan 7 dokumen Abu Dhabi dokumen tentang persodaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama saya mengutip langsung kalimat yang ditulis oleh Paus Franciscus demikian umat beriman dipanggil untuk menyatakan persodaraan manusia ini dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta serta mendukung semua orang terutama mereka yang paling miskin dan yang paling membutuhkan perhatian kita saya menggarisbawahi kalimat ini dan kemudian menyimpulkan inilah pentingnya persodaraan ekoteologis interreligius berbasis dokumen Abu Dhabi kalau dari ensiklik Laudato Si sangat jelas seluruh ensiklik berbicara tentang itu nanti juga di anjuran apostolik Laudato Te Deum sangat fokus dengan krisis ekologi wabil khusus perubahan cuaca yang bagi saya bukan sekadar global warming lagi bukan sekadar pemanasan global tetapi sudah menjadi boiling global boiling mendidih sudah umup bumi kita itu bukan hanya puanas tapi sudah mendidih umup yang membuat kita semua mengalami dampak yang sangat buruk terhadap itu baru-baru ini ikan-ikan koi kami di pasturan Wates itu tiba-tiba mati masal usut punya usut karena panas kemudian amonia naik ikan koi yang sudah gede-gede itu yang bagus-bagus yang bisa menjadi sumber penghiburan alami untuk kami mati dan cukup banyak yang mati itu ada belasan atau bahkan puluhan mati padahal gede-gede saya mau goreng yora tegel lalu entah bagaimana kemarin oleh teman-teman kami di kemanakan ikan-ikan itu atau dimakamkan atau apa gak tahu yang jelas tidak dihidangkan di meja makan itu semua berguna juga untuk menjawab tema kita tema webinar kita untuk merawat dunia rumah bersama pentinglah persaudaraan ekoteologis interreligius entah itu berbasis pada ensiklik laudatosi entah itu laudatedeum entah itu dokumen Abu Dhabi nah itu gagasan dan ajaran yang secara sekilas dapat kita simak dari segi pergerakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan saya sudah matur saya belajar banyak dari sahabat-sahabat dan guru-guru saya bahkan guru-guru besar saya kalau ditempatkan dalam konteks akademik mereka itu sudah laksana guru-guru besar pengetahuan dan tindakan untuk merawat bumi rumah bersama itu sangat konkret dan berdarah-darah tahun-tahun diperlakukan dengan berbagai macam kekerasan ketidakadilan tapi mereka tetap setia berjuang mereka adalah komunitas pegunungan kendeng utara dan komunitas pegunungan kendeng utara ini antara lain adalah sedulur sikap dan para petani yang bergerak bersama seorang figur yang bernama Gunret Noh serta jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng yang dibentuk pada waktu itu dan diketawai sampai hari ini oleh Gunret Noh salah seorang sedulur sikap yang SD saja tidak lulus tetapi punya komitmen untuk merawat bumi mereka berjuang merawat bumi dari eksploitasi sumber daya alam Gunret Noh dan sedulur sikap berjuang merawat bumi menurut keyakinan sebagai penghayat agama adam kepercayaan sedulur sikap itu disebut agama adam lalu para petani dan aktivis JMPPK itu berasal dari berbagai macam kalangan agama dan keyakinan ada Islam ada Katolik yang berjuang menurut keyakinan agama masing-masing ini yang nanti penting untuk menyebut aspek interreligious ada keberagaman agama dan kepercayaan nah dalam pergerakan mereka mereka hadir para tokoh interreligious atau tokoh lintas agama wabil khusus dari kalangan Islam dan Katolik mereka peduli keutuan ciptaan dan kelestarian lingkungan ini bukan hoax ini ada data jurnalnya ada sumber akademiknya dan ada foto-foto ini ada Gus Mos kemudian ada Gus Yaim ada Bapak Kardinal Suharyo Oskop Agung Semarang pada waktu itu sekarang melayani sebagai Oskop Agung di Oskop Panagung Jakarta ada tokoh-tokoh lintas agama di sini ada ketua yang sekarang menjadi ketua PBNU Gus Yahya ada Mbak Alisa Wahid banyak teman-teman lintas agama atau disebut interreligious itu data di lapangan yang masuk dalam kategori pergerakan lalu tentang gagasan ekoteologi interreligious ada dua tokoh penting yang menginspirasi saya untuk melakukan riset ini penelitian ini studi ini yang kemudian menjadi disertasi dan proposisi teoretis baru yang saya tawarkan di akhir studi saya ada seorang bernama Belser itu seorang rabiah Yahudi di Amerika dan ada Romo Felix Wilfred dari India yang dulu menjadi sekitaris untuk FABC para uskup se-Asia itu berkumpul dan Romo Felix Wilfred ini yang menjadi sekitaris untuk itu mereka berdua di tahun yang berbeda diawali oleh Romo Felix Wilfred diikuti oleh Belser menawarkan gagasan tentang ekoteologi interreligious sebagai teologi yang ramah dan peduli lingkungan yang mendasari kebersamaan semua orang sesuai tradisi imannya demi mewujudkan keadilan keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan dan kalau ini terjadi maka kekuatan kebangsaan dimanapun negara dan bangsanya juga akan kokoh karena ancaman-ancaman kerusakan lingkungan yang bersifat global dalam krisis ekologi itu sudah mengancam seluruh bangsa tanpa kecuali umat beragama termasuk agama adat berdialog saling belajar dan bekerjasama merawat bumi dan kemanusiaan agar tidak menjadi objek kerakusan kekerasan dan ketidakadilan ini pokok gagasan tentang alasan mengapa ekoteologi interreligious itu perlu dan penting karena aspek ini para tokoh agama bersama umatnya berbagi pesan ekologis pesan tentang sikap ramah dan peduli lingkungan yang segala sesuatunya saling terhubung satu terhadap yang lain dalam relasi antara manusia ciptaan dan Tuhan dan pergerakannya adalah terlibat bersama merawat bumi itu inti dari gagasan ekoteologi interreligious nah gagasan itu ternyata sekian tahun kemudian kalau Romo Felix Wilfred tadi bicara tentang ekoteologi interreligious itu tahun 2009 lalu Belser di Amerika Romo Wilfred di India Belser 4 tahun kemudian tahun 2013 lalu Paus Franciscus tanggal 24 Mei 2015 menandatangani ensiklik Laudato Si sebagai ajaran ajaran resmi dari gereja katolik tetapi keunikan dari ensiklik ini adalah tertuju untuk semua orang tanpa diskriminasi pada prinsipnya itu ensiklik Laudato Si tertuju pada umat katolik namun tanpa mengurangi bobotnya sebagai ensiklik ensiklik Laudato Si relevan dan tertuju untuk setiap dan semua orang kalau kita membaca ensiklik ini kata setiap dan semua orang itu muncul beberapa kali di artikel 3 artikel 7 artikel 14 artikel 62 bahkan di artikel 246 ensiklik Laudato Si Paus menawarkan doa yang didaraskan oleh semua orang ada dua doa disitu satu doa khusus untuk yang beragama katolik atau kristen katolik umat kristiani lalu doa yang satunya itu untuk semua orang tanpa menyebut nama Tuhan Yesus tapi Bapak Pencipta Langit dan Bumi masalah lingkungan sebagai tema ensiklik Laudato Si merupakan masalah imperatif secara moral dan spiritual yang mencakup tanggung jawab semua orang termasuk panjenengan yang rawuh dan mengikuti webinar ini lalu para akademisi misalnya Kehil Kempos itu menilai bahwa ensiklik Laudato Si sungguh sangat membantu umat beragama apapun agama dan kepercayaannya menerjemahkan keyakinan iman dalam keprihatinan lingkungan ahli lain akademisi lain bernama Ferrara dan Larry Vera itu seorang imam Yesuit menegaskan bahwa ensiklik Laudato Si menginspirasi para pemimpin interreligius untuk keluar dari hegemoni kekuasaan demi merawat bumi dan generasi mendatang itu sangat tegas dikatakan begitu dan memang itulah isi dari ensiklik Laudato Si ensiklik Laudato Si karena ditujukan untuk semua orang bahkan mengutip nanti guru spiritual Islam yaitu Ali Al-Hawas maka respons dari para akademisi yang beragama Islam juga sangat positif para akademisi seperti Godless Rani Omar dan Powell itu menggarisbawahi pentingnya ensiklik ini dalam konteks relasi merawat bumi bersama dengan umat beragama Islam ini gagasan gagasan dasar di ensiklik Laudato Si lalu satu hal yang penting pada artikel 53 Paus Franciscus menulis begini kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang tanpa merugikan generasi mendatang maka dalam konteks perawatan bumi kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bervisi merawat bumi rumah bersama pemimpin sengaja tidak saya letakkan di atas tetapi ada di bawah yang betul-betul hadir menjaga keutuhan ciptaan dan kelestiran lingkungan demi merawat bumi nah dalam arti itu apa yang diajarkan Paus Franciscus ternyata nyambung rekan-rekan ibu bapak roma suster saudara-saudara dengan apa yang disampaikan oleh para pelaku di akar rumput konsep tentang kepemimpinan yang ditawarkan oleh Encyclic Laudato Si disinergikan dengan gagasan tentang ekoteologi interreligious itu relevan pada konteks komunitas pegunungan kendeng utara yang saya riset para guru saya itu menyampaikan ini saya temukan di dalam riset tersebut di kawasan pegunungan kendeng utara para komunitas pegunungan kendeng utara yang bergerak merawat bumi hadir di sana hadir pemimpin yang ramah dan peduli lingkungan sebagai representasi aspek ekoteologi interreligious bahkan ajaran tentang kepemimpinan yang disampaikan Paus Franciscus dalam Encyclic Laudato Si artikel 53 itu bukan lagi sekadar ajaran tetapi sudah dihidupi bahkan diperjuangkan oleh komunitas pegunungan kendeng utara gambar-gambar yang ada di sini menjadi representasi perjuangan itu kaki yang dicorsmen mereka terus kritis terhadap alam yang begitu hancur seperti ini Bapak Ibu bisa menyaksikan ketika gunung-gunung itu ditambang dirusak menjadi seperti ini dan maka sekitar kawasan pegunungan kendeng utara itu rawan dengan banjir karena sudah tidak ada lagi spon-spon yang menampung air hujan langsung mengalir dan menenggelamkan apa saja siapa saja yang ketiga relevansi juga terkait dengan tadi yang saya sebut Kang Gunretno identitas Gunretno dan setelur sikap sebagai masyarakat dan agama adat itu betul-betul membawa membawa visi dan misi ajaran Encyklik Laudato Si di satu pihak Encyklik Laudato Si membela dan menghormati masyarakat dan agama adat yang konsisten merawat bumi tapi sering diperlakukan tidak adil yaitu dalam Encyklik Artikel 146 disebut eksplisit begitu masyarakat adat itu sering diperlakukan tidak adil padahal mereka ini guru-guru kita dalam merawak bumi di satu sisi seperti itu di sisi lain Encyklik Laudato Si meneguhkan hati nurani yang disuarakan komunitas Pegunungan Kendeng Utara terutama masyarakat adat yaitu setulur sikap bersama dengan para tokoh agama lainnya sehingga Encyklik Laudato Si meneguhkan pergerakan mereka di sisi lain pergerakan mereka menjawab ajaran Encyklik Laudato Si bahkan jawaban itu diberikan sebelum Encyklik ini terbit karena mereka sudah bergerak sejak tahun 2009 2006 2009 sampai hari ini maka saya menyebut tokoh-tokoh para pemimpin para pejuang merawat bumi di kawasan dan komunitas Pegunungan Kendeng Utara merupakan model kepemimpinan ekoteologis interreligius sesuai Encyklik Laudato Si dan itu yang saya tawarkan sebagai proposisi teoretis baru di ilmu lingkungan di Unika Sukupranoto dan di seluruh dunia terkait dengan ilmu lingkungan Apa ciri dan cara serta strategi supaya kita bisa rukun merawat bumi rumah bersama setidaknya ada lima ciri dari studi saya saya temukan yang pertama yang pertama perlawanan tanpa kebencian dan kekerasan itu yang dilakukan oleh para pejuang di Kendeng terutama Stulursiket yang sering sebut sebagai Wong Samen karena mereka keturunan ahli waris baik biologis maupun ideologis dari Mbah Samen Surosentiko pejuang di era kolonialisme Belanda yang peduli terhadap para petani melawan penjajah lalu semangat perlawanan tanpa kebencian dan kekerasan itu masih diwarisi sampai hari ini mereka konsisten tanpa lelah berjuang meskipun diperlakukan tidak adil dan selalu diperlakukan kalah ya dikalahkan oleh kekuasaan yang ketiga memiliki kesabaran yang istimewa berjuang bertahun-tahun sampai detik ini meskipun tidak membawa hasil secara nyata bahkan ketika perjuangan-perjuangan secara konstitional juridis legal itu mereka menang di tingkat PK2 di Mahkamah di Mahkamah Agung tapi toh nyatanya kemenangan mereka tidak dianggap yang dikalahkan justru gelelek jalan terus ini mereka tetap sabar lalu ada ciri sikap heroik dan kreatif kepahlawanan kreatif untuk mewujudkan kesabaran itu dan dari situ juga muncul ciri keteladanan dalam kerja bersama tidak sendiri-sendiri tapi selalu bersama seperti yang disampaikan Paus Franciscus untuk mengubah sesuatu dalam kaitannya dengan krisis ekologi kita harus bersinergi dengan semua orang to change everything we need everyone itu kata Paus Franciscus enam cara strategi yang saya lihat di komunitas pegunungan kenting adalah mereka tekun dalam ritual doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing bahkan kerap kali bersama-sama tanpa diskriminasi mereka selalu berdialog ya rembuk bareng jagungan dan dalam suasana yang jembira menggunakan media seni budaya lalu perjumpaan satu terhadap yang lain melalui serawung yang terbuka lalu perlawanan simbolik audiovisual dengan musik baik tradisional maupun yang modern dipergunakan dan kemudian juga memanfaatan medsos melalui petisi-petisi online yang berlaku tingkat dunia di petisi online ini banyak didukung oleh masyarakat seluruh dunia sehingga mereka memenangkan pertarungan itu dalam konteks perlawanan terhadap pabrik pengusaha semen tingkat dunia yang ada di Jerman lima karakter dasar agar dapat rukun bekerja sama merawat bumi rumah bersama dari ciri-ciri pemimpin ekoteologis interreligious sesuai NCD Claudatus itu dapat dirumuskan sebagai berikut yang pertama kalau kita mau merawat bumi dengan semangat kepemimpinan kita ada spirit incarnative kenosis apa itu semangat pengosongan diri dan berbela rasa dalam keberpihahan dan keterlibatan ekologis keterlibatan pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan ciri kedua suara hati nurani dalam perlawanan tanpa kebencian dan kekerasan meskipun suara itu kecil bahkan sering tidak didengarkan bahkan dikalahkan ini sangat jelas hitam di atas putih disampaikan oleh Kardinal Suhario sebagai responden utama saya ketika saya studi tentang hal ini beliau menulis dan saya jadikan sebagai kesimpulan disini untuk karakter dasar pemimpin agar rukun bekerja sama merawat bumi rumah bersama seperti yang disampaikan dalam ensiklik Laudato Si juga diserukan oleh masyarakat adat setelah sikap ada seruan dan pengayatan pertobatan ekologis pertobatan bukan hanya personal tidak lagi melakukan hal-hal yang salah dan dosa tetapi pertobatan ekologis sikap ramah dan peduli lingkungan menjadi karakter para pemimpin ini lalu yang keempat memiliki visi ekologis integral di komunitas pegunungan kendeng utara sangat jelas kalau saya meminjam apa yang disampaikan Bapak Kardinal Zuhario beliau memberi ilustrasi visi ekologis integral komunitas pegunungan kendeng utara itu tampak seperti gambar burung yang ada di candi mendut kalau kita pergi ke mendut kita akan menemukan burung berkepala dua kepala yang di atas makan yang enak-enak kepala yang di bawah makan yang sisa-sisa bahkan remah-remah bahkan yang sudah tidak enak ya sudah ya sisa-sisa padahal satu tubuh kearifannya adalah lihatlah kepala yang di bawah yang merupakan simbol masyarakat kecil masyarakat adat yang sering disingkirkan diabekan tidak dianggap dikalahkan ini tetap tidak tijitibbeh Bapak Ibu bisa membayangkan Romo dan suster saudara-saudara satu tubuh ini kalau disini makan enak-enak memang membuat mungkin yang di bawah sedikit kuat meskipun makanya sisa-sisa bahkan yang sudah tidak bergisi tetapi yang di bawah ini tidak kemudian bermental karena aku diperlakukan begini sudah lah aku tak makan racun saja kalau kepala di bawah ini makan racun Bapak Ibu maka seluruh tubuh ini mati kearifan visi ekologis integral masyarakat kecil itu selalu sabar setia meskipun diperlakukan tidak adil bukan tijitibbeh ini visinya lalu karakter yang kelima pengutamaan generasi mendatang daripada manfaat sesaat ini prinsip dasar karakter pemimpin juga siapa saja dengan jiwa kepemimpinan ekotilogis interreligius dapat dikembangkan seperti ini maka kalau memilih pemimpin juga mestinya pemimpin yang mempunyai karakter-karakter seperti itu nah yang terakhir ada dua terakhir yang saya sampaikan ceritan bumi dan ceritan orang miskin itu seperti telapak tangan kiri-kanan yang serentak dan itu yang menjadi bagian dari tujuh sektor indikator implementasi tujuan ensiklik laudato si dalam merawat bumi harapannya ketika jeritan bumi jeritan orang miskin didengarkan lalu ekonomi yang ekologis yang ramah dan peduli lingkungan yang tidak merusak yang tidak serakah yang tidak adil dapat diwujudkan dan untuk itu lalu gaya hidup yang berkelanjutan mesti dikembangkan untuk sampai ke sana dibutuhkan yang namanya pendidikan ekologi dan pendidikan ekologi itu bersumber dari spiritualitas ekologis apapun agama dan kepercayaan yang dianot oleh yang bersangkutan sehingga terwujudlah yang namanya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat yaitu yang disebut tujuh sektor indikator implementasi dari Encyclic Laudato Si nah lalu mengapa tadi Mas Awi sudah bertanya kok muncul Laudato te deum sejak Encyclic Laudato Si dipublikasikan tahun 2015 ternyata kita sungguh-sungguh tidak sadar juga kita tidak merespon secara kuat perubahan cuaca krisis cuaca bahkan bumi kita semakin runtuh the world that will come to us is crumbling itu disebut explicit lalu kita melihat bagaimana dampak dari perubahan cuaca itu sungguh akan menyakiti merusak kehidupan dan keluarga umat manusia atas dasar ini maka Paus itu kembali mengingatkan secara resmi melalui anjuran Laudate deum ada fenomena-fenomena ekstrim yang sangat merusak kehidupan ini rangkuman dari anjuran Laudate deum nah saya akan menutup perjumpaan ini dengan menampilkan kok tidak ada ya padahal sudah saya sisipkan dimana nah ini dia apa yang dibuat oleh teman-teman sedulur sikap dirumuskan dalam lagu ini sudah saya unggah di Youtube saya juga di Youtube-nya Mbah Sujiwotejo suatu kali Mbah Jwotejo datang ke pasturan di Unika lalu kami nyanyi lagu ini belum punyi ramu ya belum punyi lum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya share screen lagi supaya bisa dilihat. Saya munculkan di sini. Terima kasih. Paus saya, Paus Franciscus, menerbitkan ensiklik Laudato Si, kalimat pertama apa? Ibu bumi sudah memberi, sekarang ibu bumi menjerit karena kerusakan yang menimpa. Kok bisa sama dengan sayirnya? Makanya, ibu bumi besmaringi, ibu bumi tilarani, ibu bumi singadili. Kami diteguhkan. Kami diteguhkan. Ibu bumi tilarani, ibu bumi kengadili. Bumi pertiwi sudah memberi bumi pertiwi disakiti bumi pertiwi yang mengadili. Benar gak kira-kira terjemahnya? Persis itulah. Ini sayir dari mana? Sayir ini dirumuskan oleh teman-teman para pejuang penjaga lingkungan sahabat-sahabat kita di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Itu kolaborasi... Itu daerah pati ke rembang? Ya, jadi kalau menurut PETA yang namanya kawasan Pegunungan Kendeng Utara itu meliputi tujuh kabupaten. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, khusus Jawa Tengah itu ada Belora, Rembang, Pati... Belora itu tempatnya Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur, dan disitu ada tokoh sebelum Pramudia. Pejuang jaman kolonialisme. Namanya Mbah Samin Surosentiko. Nah, dari situlah kemudian ada istilah Samin. Ahli warisnya disebut seperti itu. Nah, mereka yang membuat lagu tadi. Mereka tidak sekolah. Sekolah formal tidak dijalani. Itu sebagai bentuk komitmen megang teguh ajaran Mbah Samin yang waktu jaman Belanda memang melawan tanpa kekerasan dengan tidak sekolah. Tanpa celana panjang. Kayak Banten, eh, Bantui jaman sekarang ya. Bantui Dalem. Itu. Lalu mereka ini, ahli warisnya masih ada. Abahku. Mereka berjuang menjaga Pegunungan Kendeng Utara ini. Nah, lalu... Ibu bumi mesmaringi, ibu bumi tilarani, ibu bumi jengatili. Ibu bumi di... Ibu bumi sudah memberkati. Sudah memberkati. Ya. Oke. Panjang bisa meriksani sendiri nanti di Youtube. Itu ada semua. Demikian, Mas Awi, pengantar yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita. Masih ada kurang lebih 45 menit untuk dialog dan tanya-jawab. Terima kasih, Mas Awi. Tepat tangan untuk moderator. Mantar nungguan, Romo. Kita beri applause untuk Romo Budi melalui reaksi kita masing-masing ya. Ya, tadi Romo Budi sudah mengantar kita pada beberapa hal terkait dengan bagaimana Bapak Paus itu dengan penuh semangat ya, mengajak umat Katolik bahkan siapapun untuk bersama-sama merawat bumi. Saya sungguh teringat dengan Kang Gunertnoe itu ketika encyklik Laudato Si itu baru beberapa saat diluncurkan. lalu Kang Gunertnoe itu merekam, jadi dia berdoa dari doa yang ada di buku Laudato Si itu, di dokumen Laudato Si itu yang doa yang untuk semua orang. direkam, jadi audio, lalu dia sebarkan ke banyak orang. waktu itu umat Katolik belum terlalu sadar bahwa ada encyklik, tetapi Kang Gunertnoe sudah membacanya bahkan merekam doa itu kemudian dibagikan ke siapapun. saya diberi rekaman itu lalu pada sebuah rapat di Imam Bunjol dalam rangka persiapan, kalau enggak salah aksi waktu itu, pada bagian akhir pertemuan itu saya perdengarkan rekaman itu di hadapan para audiens waktu itu yang hadir. bahwa saya waktu itu motif saya adalah ingin menunjukkan bahwa gereja Katolik itu sungguh punya perhatian konsen yang begitu tegas sebenarnya terkait dengan bagaimana gereja itu sungguh-sungguh merawat bumi. dan mengajak siapapun untuk bersama-sama bekerjasama merawat bumi. lalu Rama Budi tadi juga sudah memaparkan bagaimana perjumpaan dengan tokoh-tokoh seluruh sikap lalu yang tergabung dalam CMPPK. ada beberapa hal yang ternyata ada titik temu begitu ya yang sungguh bisa menjadi pintu masuk untuk rajutan bersama merawat bumi secara bersama-sama dari berbagai agama dan kepercayaan. bersama masyarakat adat lalu lintas agama tanpa ada perbedaan begitu. nah ini menjadi pintu masuk bersama bahwa memang kita sebenarnya apapun latar belakang kita punya tugas yang sama untuk merawat bumi. dan tadi ditekaskan pula bahwa kepemimpinan, kepemimpinan itu sungguh menjadi hal yang penting atau kunci yang penting begitu untuk membuka kesadaran baru. maka tadi Rama Budi mengutip dari Laudato Si nomor 53, kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru. berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulan untuk semua orang tanpa merugikan generasi mendapatkan. baik, saya akan buka kesempatan bagi teman-teman yang ada di ruang Zoom ini masih banyak kesempatan untuk memperdalam tema ini. maka kepada Romo, Bapak, Ibu, Suster, dipersilahkan kalau ada yang ingin memperdalam atau memperkaya atau bertanya tentang tema ini. monggo di kolom chat belum ada yang ingin memperdalam monggo yang mau bertanya, dibersilahkan? atau mungkin mau memperkaya pembelajaran kita pada hari ini. sharing tentang mungkin di parogi bagaimana mengupaya kerasulan lingkungan itu mudah atau sulit atau penuh tantangan, jatuh bangunnya seperti apa, begitu. Monggo. Saya ya, Mas. Monggo. Ini dengan Mas siapa? Saya Ari. Oh, Mas Ari. Monggo, Mas Ari. Saya barusan tadi share ensiklik tentang Laut Datosi yang selama ini menjadi pedoman kita, menjadi sumber inspirasi kita untuk mencintai lingkungan dan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Tapi akhir-akhir ini, kalau kita tidak salah membaca, Bapak Paus Franciscus itu mengeluarkan lagi tentang dokumen yang hampir sama. Tetapi lebih menekankan pada perubahan atau pemanasan global yang membawa perubahan alam secara lebih kritik untuk kelangsungan hidup manusia. Karena terutama perubahan suhu yang begitu tinggi akhir-akhir ini, ini di banyak negara, di banyak bagian itu menelan korban yang cukup besar. Perubahan mungkin bahkan jutaan orang sengsara, bahkan banyak yang kehilangan jiwa karena perubahan iklim ini. Nah, mungkin Romo Budi bisa membantu menjelaskan sebetulnya apa yang sudah dikeluarkan dalam ensiklik Laut Datosi dengan dokumen terakhir yang telah dikeluarkan oleh Paus Franciscus. Ini apakah kelanjutannya atau justru ingin meringkaskan apa yang menjadi persoalan-persoalan utama di dalam kaitannya dengan bagaimana memahami penciptaan alam dan lingkungannya atau mungkin lebih menekankan pada masalah kejadian terakhir kaitannya dengan perubahan iklim ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Ya itu Romo Budi, jadi munculnya... anjuran apostolik yang baru dari Paus ini sebenarnya dalam rangka apa? Apakah memang itu ringkasan, penegasan, atau memang update gitu ya? Update perkembangan dari situasi kekinian terkait dengan situasi bumi saat ini. Monggo Ramo Budi, dipersilahkan. Monggo Ramo Budi, masih bergabung di sini? Oh, sorry-sori-sori. Tadi saya belum masih mute. Monggo Ramo Budi. Ya, terima kasih. Ada bahan yang sangat bagus. Itu rangkuman atas dokumen tersebut, ya. Oke. Tapi sebentar, saya carikan... Kalau tadi kan saya memberikan rangkuman skematik ya dalam bentuk diagram. Ini saya akan ambilkan... Semoga bisa saya share di sini. Apakah muncul, Mas Awi? Muncul, Pak. Muncul, ya. Jadi, seruan apostolik laudate deum, 4 Oktober. Seruan apostolik laudate deum, atau pujilah-terpujilah Tuhan, itu merupakan penegasan. Maka dikatakan, meskipun hanya terdiri dari 73 artikel, kalau encyklit laudate deum itu 246 artikel. Sedangkan laudate deum ini 73 artikel. Pada bab 1, artikel 5 sampai 19, itu diberi judul krisis perubahan iklim global. Lalu pada bab 2, di artikel selanjutnya, 20 sampai 33, diberi judul Paradigma Teknokratis yang sedang berkembang. Judul di bab 1 ini, sebetulnya sudah dikupas tuntas oleh Paus Francesco di encyklit laudate deum pada bab 1. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Yang terjadi adalah krisis ekologi dengan indikator-indikatornya. Penyebabnya disebut Paradigma Teknokratis. Dan itu yang ditegaskan lagi pada laudate deum. Lalu pada bab 3, artikel 34 sampai 41, itu diberi judul kelemahan-kelemahan politik internasional. Ini sebetulnya menggarisbawahi dari pedoman orientasi yang ditawarkan oleh Paus di encyklit laudate deum dan diulangi lagi. Bahwa politik internasional itu tidak mau serius menanggapi perubahan iklim global yang sudah menjadi krisis itu. Lalu pada bab 4, artikel 44 sampai 52, diberi judul konferensi perubahan iklim antara kemajuan dan kegagalan. Lalu masih dicermati lagi pertemuan COP ke-28 di Dubai. Apa yang diharapkan dari situ? Kok tidak ada dampaknya? Lalu, Paus memberikan motivasi-motivasi spiritual pada bab 6. Sehingga dapat dikatakan bahwa laudate deum itu bukan hanya menegaskan kembali ajaran dari encyklik laudate deum, tetapi juga mengingatkan bahwa ini ada problem-problem yang urgent. Yang tadi sudah saya katakan membuat dunia kita ini scrambling, runtuh karena fakta itu. Maka Paus menyadari bahwa tanggapan kita belumlah memadai sementara dunia tempat kita sedang menuju keruntuhan dan bahkan mungkin mendekati titik puncaknya. Lalu, Paus mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim yang semakin merugikan kehidupan dan keluar kebanyak orang itu harus menjadi perhatian kita. Dan itu menjadi masalah sosial seluruh dunia berkaitan dengan harkat martabat hidup manusia. Lalu, Paus menyebut, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat dan komunitas global dengan dampak pada mereka yang paling rentan, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Ini yang tadi saya rangkumkan ada di sini. Itu Mas Aris tadi ya. Jadi, rangkuman ini nanti bisa juga saya share di sini ya. Rangkuman atas Laudate Dium yang hanya terdiri dari 73 artikel, tetapi sangat keras mengingatkan kita lagi kemendesakan untuk merawat bumi. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Untuk bahan yang tadi saya presentasikan sudah saya share di kolom chat ya. Bisa di-download. Mas Awi. Baik. Maturun Romo. Memang ini ya, sangat terasa ya Bapak-Bapak memang sungguh gigih untuk terus menyuarakan dan mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merawat bumi. Namun, tantangan yang tidak bisa kita pungkiri memang dari politik internasional begitu ya. Tidak alat juga ketika menjaga tentang ini. Karena ada negara-negara tertentu yang dalam tanda kutip alat begitu. Dalam negosiasi internasional, dalam rangka misalkan penurunan emisi, lalu komitmen untuk bersama-sama menurunkan emisi itu agak sulit begitu. Bikin negara tertentu. Maka memang di dokumen tersebut, di manjuran apostolik itu kan juga menyoroti betapa pentingnya peran politik, politik internasional maupun nasional begitu. Ini memang upaya-upaya merawat bumi memang tidak sekonyang-konyang menjadi gerakan individu saja. Namun, akan semakin kuat dampaknya ketika politik pun turut berperan besar di situ. Maka, Paus menggarisbawai di Laudateum nomor 69 itu dikatakan jelas bahwa pada saat yang sama saya tidak dapat menyangkal bahwa kita perlu bersyukur dan menyadari bahwa solusi yang paling efektif tidak akan datang dari upaya individu saja. Namun terutama dari keputusan politik besar di tingkat nasional dan internasional begitu. Jadi, memang jelas bahwa kalaupun kita bersama-sama atas nama individu komunitas maupun keluarga melawan itu, namun di ranah kebijakan nasional tidak mendukung dengan kebijakan yang pro lingkungan, bahkan internasional juga tidak mendukung, juga kita akan kesulitan sendiri. Seperti itu. Namun, bagi promo Bapak-Ibu, suster, yang lain yang akan berdiskusi, dipersilahkan. Masih banyak waktu. Terima kasih. Wah, ini suaranya agak feedback. Iya, feedback ini. Terima kasih. Saya Hiru Wilosok dari Paroki Matrede. Pembicaraan akan berubah sudah makan waktu yang cukup lama. Mungkin beberapa dasar-dasar. Dan pada saat ini, semua merasakan pemanasan yang demikian berubah. Apalagi kita yang tinggal di negara provis. Adanya himbauan atau seruan dari organisasi keagamaan maupun organisasi internasional. Itu kalau tidak ada gerakan yang konkret. Itu percuma. Maka harus ada gerakan. Di mana gereja sebagai salah satu lembaga agama bisa menggandeng lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Ataupun secara hirardis menghimbau kepada umatnya agar di dalam konteks politik nasional misalnya. Mulai diajarkan bahwa kita memilih pemimpin itu yang punya perhatian terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya mengejar keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Tetapi kita mengejar calon-calon perempuan atau anggota legislatif yang punya kepedulian, konsep untuk kembali dunia kita yang hijau. Kalau tidak, kita tidak berani memulai atau tidak mempukulirkan itu. Apapun yang diimbulkan oleh gereja ataupun agama lain tanpa suatu tindakan politis, saya kira tidak akan pernah terwujud. Kalau dulu kita pernah mendengar Greenpeace ya, itu hanya dijadikan akhirnya alat politik dari negara maju untuk menekan negara berkembang. Supaya bumi tetap hujan, tapi mereka melakukan pemanasan global dengan perang ataupun dengan penggunaan rumah kaca yang kemudian dasyat. Kita negara tropis sebenarnya yang paling rugi tentang masalah itu. Kita ditekan untuk merawat bumi, tetapi sebaliknya mereka menggunakan usaha kita untuk kelompok atau negara maju. Jadi, kalau kita mau konkret ya, ini mumpung-mumpung ya, mumpung mau pemilu atau tahan politik, coba gereja memberikan imbauan kepada umatnya atau kepada para calon legislatif katolik untuk berani membuat satu rencana atau konsep untuk kembali bumi yang hijau, yang ramah terhadap kehidupan kita sebagai warga gereja maupun masyarakat ini bisa. Itu saja Romo, terima kasih atas waktunya. Iya, Matruwan Pak Heru dari Matru Day. Iya, karena memang gereja sebenarnya sudah ada upaya-upaya itu gitu ya. Tetapi mungkin secara usaha itu belum terlalu masif gitu, karena banyak di internal sendiri juga banyak tantangan. Di dokumen ini juga saya lupa di artikel berapa itu disebut juga, bahkan di kalangan internal katolik juga masih ada masalah, Paus itu mengatakan itu. Lalu tentang kepemimpinan, ya ini mumpung tahun politik ya, mungkin Romo bisa memberikan pencerahan. Ini bagaimana kita bisa menitipkan isu-isu lingkungan kepada mereka ini, Romo. Karena Paus juga, bahkan kita itu sangat apa ya, nasib kita itu sungguh-sungguh bergantung juga pada kebijakan politik terkait dengan lingkungan juga gitu kan. Menggara, Romo. Jadi, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya landasan teologisnya, bahwa kita memerlukan pemimpin-pemimpin dengan wajah baru, gaya baru yang betul-betul ramah dan peduli pada lingkungan. Bukan hanya di tingkat legislatif, tapi juga eksekutif dan judikatif. Jadi, para pengambil kebijakan dan yang dikritik Paus, sejak di Encyklik Laudato Si sampai di Laudate Deum, itu adalah para pemimpin politik. Baik itu di legislatif, di eksekutif, maupun di yudikatif. Itu jelas ya, keprihatinan gereja sangat jelas, keberpihahan gereja sangat jelas. Yang tidak jelas itu kan kita, masih nguguh-nguguh karena PDW, nguguh-nguguh pemimpin yang tebar pesona, padahal jelas merusak lingkungan, mengabdekan masyarakat adat. Gereja pun kadang-kadang ragu, bahkan gereja kita itu menjadi ragu. Menjadi gamang, contoh konkret dalam konteks pilpres. Sokos yang itu tak pilih dari tiga calon itu. Dua calon sudah mendaftar komplit capres dan cawapresnya. Satu, masih nunggu. Saya bercanda. Ya, nggak apa-apalah, nunggu-nunggu. Meskipun yang nunggu ini dibully, secara politik, sosial dibully. Tapi saya melihat dalam perspektif Injil lah misalnya. Ya, serapopo dibully orang yang dianiaya itu yang akan dibela Tuhan. Yang daftar terakhir mungkin akan menjadi yang terdahulu gitu ya. Meskipun itu mujizat ya. Karena apa? Kita pada umumnya seperti yang disampaikan oleh Paus itu nggak sadar bahwa kita itu sudah betul-betul berada dalam titik kritis. Oke, para pemimpin kita omong tentang itu. Tapi itu hanya live service. Pengambilan kebijakan, keputusan, bahkan keputusan judikatif misalnya. Yang tadi saya contohkan. Sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, pejuang-pejuang saya di kawasan Pegunungan Kending Utara itu sudah menang secara legal, formal, yuridis. PK tingkat dua. Tapi ya Apple saja yang kalah itu tetap senyum-senyum, pabrik jalan terus, kemudian penambangan ya jalan terus, perusahaan lingkungan jalan terus, lalu kita menjadi gamang gitu ya. Maka dibutuhkan yang namanya pertobatan. Dalam politik pun pertobatan ekologis diperlukan. Supaya kita tidak hanya sibuk dengan egoisme kita. Kadang-kadang kita takut untuk keluar dari egoisme itu dan melihat lebih luas bahwa kalau mengacu pada ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum, dan juga Abu Dhabi, bahkan Fratelli Tutti, problem kita itu bukan hanya intoleransi. Intoleransi itu akan menjadi problem yang terus muncul dan bisa dibuat. tapi problem terbesar kita adalah kerusakan lingkungan. Kita tidak boleh menutup mata dengan itu. Dalam konteks politik, pilpres, pilek, apapun namanya, kita kan di undang-undang kita itu kan pemilu yang luber dan jurdil. Langsung umum rahasia, tapi siapa bilang rahasia? Uang betul pilihan gue dibuli. Berbeda saja sudah dibuli loh. Itu tidak adil di situ. Jujur dan adilnya nggak jalan. Itu teorinya begitu. Jadi yang disampaikan Pak Heru itu, saya kira menggarisbawahi apa yang disampaikan Paus. Dan gerakan-gerakan kita itu nggak kurang-kurang. Saya melakukan pergerakan ini dimanapun dengan siapapun untuk merawat bumi rumah kita bersama dengan berbagai macam cara. Terus yang penting tadi, lima karakter itu kita jaga. Yang sudah saya terangkan tadi. Sabar, tanpa kebencian, tanpa kekerasan. Terus berpihak. Berani nggak kita berpihak pada masyarakat adat? Nanti kalau ditarik menjadi hal praktis, saya dikira kampanye nanti. Kalau pilihan saya jelas. Pemimpin yang orang rusak apa Gunungan Kedeng, tak pilih. Siapapun. Legislatif, eksekutif, yudikatif, yang tidak merusak lingkungan. Wadas, Kedeng, Kalimantan, Sulawesi. Baru-baru ini saya pergi ke Sulawesi memberi retret para imam. Sekos Kupanagung Makassar. Di sana diandalkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bagus. Sangat ekologis. Tapi ternyata ketika saya ada di sana di bulan September, kemarau panjang menimpa, sehingga listrik datnyeng. Terpaksa kembali menggunakan diesel sesekali karena airnya mengering. Mengapa air mengering? Karena kemarau panjang. Mengapa kemarau panjang? Karena hutan-hutan dibabat. Bumi dikeruk, ditambang, dirusak. Pemanasan global berdampak. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita itu terlalu simpel. Sudah berpolitik yang sebetulnya bisa menjadi humor dan enjoy, tapi bekenengan. Berbeda pilihan, dibully. Nah, itu yang tidak sehat di negeri ini. Sampai Pilpres 2024 itu suasana medsos tidak sehat. Saling membully. Baser-baser pendukung yang satu membully. Yang lain. Ini kan tidak sehat. Sampai kapan kita mau begitu terus? Kalau kembali ke Enciklik Laudato Si, yang dikembangkan adalah bela rasa kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan defable, petani, masyarakat adat, itu yang harus diutamakan dan dibela. Ketika pemimpin menutup mata, bahkan menggencet kaum kecil, petani, masyarakat adat, bagi saya itu bukan tidak masuk pada Enciklik Laudato Si, artikel 53 tadi. Moga-moga jelas dan tidak menyinggung kalau ada yang berbeda pilihan dengan saya. Baik, terima kasih Romo. Jadi banyak perspektif ya, tentu banyak pendapat di ruang ini. Tadi Bu Teresia tuh sepertinya mau mengatakan... Horos, itu. Horos, Romo, kelihatan, kedengeran suara saya? Jelas, keras banget. Selamat malam, Romo. Kangen, mudahan. Romo yang lain, suster, bapak-ibu. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai koordinator timpel KCLH Fatimah. Saya juga founder Green Solidarity. Tapi saya juga calek. Ijin ya, Mo. Memperkenalkan diri saya. Nah, jadi saya calek kotak karena saya merasa ketika saya sebagai founder, sebagai masyarakat yang melakukan komite development, saya nggak dianggap. Tapi oleh pemerintah. Tetapi masyarakat sangat mendukung. Nah, karena tadi, Mo, saya melakukannya dengan... Semula saya emosi menuntut, harus begini, harus begitu. Tetapi, bertambahnya waktu, pengalaman, saya sudah bisa. Kampain, isu-isu transportasi, ramah lingkungan, penghijauan, macam-macam sampah, itu dengan gembira. Mau didengerin sekur, mau dilaksanakan senang, nggak disetujui yang nggak apa-apa. Nah, ternyata cara yang semakin tulus, cara yang semakin bergembira, itu lebih efektif, Mo. Jadi, sekarang, kegiatan saya sebagai caleg, masuk ke pertemuan itu, sebagai founder Green Solidarity. Jadi, saya tidak bawa dulu bendera saya. Tapi, saya suatu saat akan menyampaikan, bahwa masalah kita yang paling utama, saya setuju dengan Romo. Kita bukan, tidak perlu lah terlalu digaung-gaungkan intoleransi, sebenarnya menurut saya. Itu kadang-kadang menciptakan ketakutan baru. Tapi, bukan berarti itu tidak ada. Nah, jadi saya ingin gereja yang saya pantau, selalu tema-tema kebangsaan. Bukan tidak penting, tetapi, justru di pertemuan tema kebangsaan itu, malah ada unsur kampanye. Jadi, bukan caleg yang pro lingkungan, malah yang didukung, tetapi mungkin yang punya uang. Mungkin dia memberi sesuatu, mungkin mendukung sesuatu. Nah, jadi, kadang-kadang lama saya membesarkan diri saya dengan mengatakan bahwa ini mungkin metode seleksi alam. Jadi, bagi saya, keluarga saya, saya membekali anak-anak saya untuk mempunyai lahan. Karena lahan akan menciptakan ketahanan pangan. Iklim mikro yang lebih baik. Orang kepanasan di bawah, di rumah Banyu Mani, Romo belum pernah ke rumah saya, Romo Didi sudah, Mas Awi sudah. Sejuk, karena 300 meter, banyak pohon, bangunannya cuma 75 meter. Masih agak anget dikit lah, jadi saya tidak terlalu ngotot orang itu mau setuju dengan pendapat saya, atau orang-orang anggota Dewan Paroki mendukung lebih besar. Sepi gerakan saya di KCL Hamo. Bahkan merawat taman saja kami sendiri. Suami saya dengan tukang. Ada satu sudah mulai nambah. Jadi, saya tidak menuntut, saya juga bercanda. Oh, ya, karena KCLH, Laudato Si, ini duniawi. Sementara umat banyak yang rohani. Jadi, tidak heran, umat tidak tertarik. Ini masalah duniawi. Tapi itu, saya katakan bukan mau nyindir atau marah. Saya membuat fun saja untuk saya sendiri. Karena saya sudah tahu, ketika saya lakukan sesuatu dengan tulus, itu energinya beda, ketika saya memaksa. Nah, jadi mungkin, saya ingin membesarkan hati Romo juga, ketika semua orang tidak mau, tidak mengikut kita. Sebenarnya itu metode seleksi alam. Jadi, mungkin bumi juga perlu mengurangi jumlah manusia. Jadi, yang tidak mau. Tapi, balik lagi. Kita harus membekali diri kita dan keturunan kita. Lahan. Saya pikir itu yang saya lakukan. Jadi, saya mulai hidup hemat. Mungkin kalau anak-anak saya, akan tiga orang itu akan tinggal di Semarang. Saya prepare tiga lahan dengan rumah yang kecil. Saya ingatkan ke mereka, bahwa kamu harus bisa berkebun. Karena nanti akan sulit pangan. Tadi, karena politik. Kalau Mas Awi menyebutkan politik internasional, sebenarnya yang paling parah politik di dalam negeri. Tidak berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Masih business as a user. Malah luar negeri lebih cepat. Bahkan India pun lebih cepat lagi dari kita. Nah, maka itu saya ingin memberi kekuatan buat Romo dan orang-orang lain, Mas Awi dan lain-lain yang sudah rasa kadang-kadang merasa jalan sendiri. Tenang saja. Mungkin ini metode bumi mengurangi penduduknya. Demikian, dari saya mau saya izin memperkenalkan diri. Saya caleg dari Nasdem, kota nomor lima, Terisya Tarigan. Jadi, kalau tadi Mas Awi mengatakan pilih, ada Pak Irawan mengatakan pilih anggota legislatif yang perlu lingkungan. Saya kira track record saya sudah ada di berita online. Apa yang sudah saya lakukan dan apa komitmen saya tidak hanya untuk lingkungan hidup, tapi untuk keluarga. Untuk perekonomian keluarga, untuk ketahanan keluarga. Demikian, Mo. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Tere. Sudah memperkaya pembelajaran kita dengan sharing dan berbagai visi-misi yang akan diwujud nyatakan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu ya. Merdeka PPS. Baik. Tadi dikatakan bahwa memang banyak yang mungkin masih abai. Jadi, Pak Ios sudah berusaha sekuat mungkin menggelorakan isu-isu lingkungan atau merawat bumi, tetapi kadang kitanya yang agak merido. Dan Pak Ios juga merasa itu terjadi. Maka tertulis di Laudatedium nomor 14. Saya merasa berkewajiban untuk membuat klarifikasi ini. Semoga terlihat jelas. Karena adanya pendapat-pendapat tertentu yang meremehkan dan hampir tidak masuk akal yang saya temui. bahkan di dalam gereja katolik. Jadi, yang gembosi ya orang-orang kita sendiri ternyata. Bapak Ios juga merasakan hal itu. Tetapi, beliau tetap gigih ya. Tetap gigih mengawal itu, lalu meluarkan dokumen lagi, meneguhkan lagi, memberikan data terbaru, bahwa ini memang sungguh-sungguh gawat. Dan memang harus disikapi dengan serius. Ya, masih ada waktu satu lagi sebelum kita tutup. Itu dari Sian, Pak Bambi. Silahkan. Sukung daluh, Mo. Berkadalem. Sukung daluh, Pak Bambi. Menggol, menggol. Sihat, Mo. Makan bersinar aja, Ko. Eh, bersinar, Mo. Mo, saya ingin bertanya, Mo. Juga menyatakan begini, keprihatinan begini, karena gereja katolik sendiri itu juga umat katolik lah. Saya tidak bicara dari server lain, tapi dari server kita sendiri itu kepedulian terhadap lingkungan itu cenderung ke arah simbolis. Tetapi konsistensinya pasca simbolisme itu hampir tidak ada. Kita ya memang harus mulai dari diri kita masing-masing. tidak ini bagaimana dari pihak apa ya gereja katolik atau gereja awam ini memberikan penyadaran-penyadaran kepada umat, kepada kami ini supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Contoh kecil, Mo. Saya itu kalau pagi habis ngantar anak lalu ke gereja katolik itu saya setelah saya berdoa di taman doa katolik itu saya sering itu gosek gosek bibit tabibuya yang jatuh seluruh Mo. Itu saya tanam banyak sekarang di rumah itu bibitnya yang dari katolik daripada dibuang saya ambili pernah saya gitu gosapam Mas ngambil apa saya tunjuk ini saya jelasin tabibuya untuk gini-gini-gini Alah Mas, berangkutu mau apa-apa ini apa-apa itu hal kecil yang menurut mereka tidak penting tapi buat saya juga bukan masalah penting tidak penting tapi itu sebuah kesenangan ketika bisa membibit dari biji yang bentuknya seperti itu kemudian mengikuti progres dia sampai dewasa sampai besar bertumbuh kemudian saya bagi-bagikan biasa ke umat di paroki seorang indah yang mau silahkan ambil bagaimana menggerakkan gerakan-gerakan yang sporadis seperti beribu dari tadi yang memang beliau aktivis lingkungan tapi bukan hanya simbolisme maternurun terima kasih Mas Webby seharian sekaligus pertanyaannya gerakan itu tidak harus gerakan gudi kalau kita kembali ke ensiklik Laudato Si juga Laudate Paul Franciscus mengajak kita ayo mulai dari diri kita sendiri aku sebagai pribadi dan kemudian luarga ku orang-orang yang terkait dengan aku yang di sekitarku lalu nanti gerakan itu akan menjadi semakin meluas kalau meminjam yang disampaikan Kardinal Soehario ketika tahun 2008 saya dipercaya untuk melayani sebagai ketua komisi hubungan antaragama dan kepercayaan beliau nanti sesimpel ini gerakan kita seperti melempar kerikil di tengah kolam kerikilnya kecil tapi dampak gelombang itu makin meluas semakin meluas dan akhirnya seluruh kolam itu kena gelombang akibat kerikil kecil itu jadi yang kecil ini dan kalau kita kembali ke prinsip Injil gerakan-gerakan kita itu laksana biji sesawi yang begitu kecil di antara segala jenis biji sayur mayur tapi ketika bertumbuh akan menjadi pohon yang besar memberi keteduhan dan banyak burung-burung bernaung berteduh bersarang pada pohon itu jadi sesimpel itu sebetulnya Mas BMP sehingga terima kasih untuk contoh panjeningan dengan mengumpulkan biji-biji tapi buya lalu dibagikan itu nanti akan menjadi gerakan ada gerakan lain misalnya kalau kita di musim buah makan mangga atau segala macam buah lah yang ada bijinya bagaimana kalau biji itu enggak kita buang tetapi kita rawat kemudian kita tanam dalam hal ini Roma Suryo guru saya itu sangat tekun mengumpulkan biji-bijian itu dan kemudian dibagi siapa yang mau nanam dibagi itu sesuatu banget gerakan itu yang nanti akan menjadi mungkin saat ini belum tampak tapi di kemudian hari Mas BMP ingat ketika saya tugas di Tanah Mas 2007 saya nanam pohon-pohon di antar di halaman di parkiran itu kan waktu itu ya dengan segala komplain wah ini mengganggu parkir bla 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 setelah sekian tahun kemudian dan direbutan gue ngeyok pada waktu itu kesadaran saya sesimpel saja jadi waktu itu saya hanya merasakan mengalami kalau aku berjalan dari pasturan gereja menuju ke gedung yang sedang dibangun waktu itu hati kudus puanasekoyok nerakanei bocor gitu ya betul lalu dengan dengan upaya nanam pokon komplot-komplek saya bongkar sedikit saya tancapkan pohon saya gerakan seribu pohon para calon manten kalau mau kanonik itu tak suruh bawa pohon lalu diceblokin nanti dipamerkan pada anak cucu lalu sepanjang jalan kokrosono dari depan gereja sampai musjid di ujung dekat ring route itu ya kita tanam pada waktu itu dan sekarang teduh tenang hijau seperti itu mungkin saat kita memulai tidak terasa tapi di kemudian hari itu sangat bisa kita rasakan buahnya nah itu yang dimaksud oleh paus francisco gaya baru kepemimpinan mulai dari yang kecil-kecil tidak mementingkan kecepatan itu pikiran dunia itu kan selalu akselerasi akselerasi percepatan kadang-kadang ya mohon maaf pak jokowi juga menekankan itu percepatan pembangunan cepat infrastruktur tapi kemudian ekologi integral itu bisa terabekan dalam konteks itu maka terima kasih untuk sharingnya dan moga-moga ini menginspirasi kita semua mulai dari diri kita merawat bumi rumah kita bersama kalau bu tere tadi masuk dalam konteks struktur dalam konteks legislatif yang seperti ini yang menurut saya harus didukung calon-calon pemimpin yang punya visi ekologis itu harus didukung kalau dapelnya dapel saya Pak Coblas gitu Mas Awi tapi ya Romo gimana aku kan double satu bukan bisa semangat masih bisa semangat ya siap tunggu tanggal mainnya sampai harus lebih baik baik Romo terima kasih atas pembelajaran kita pada malam hari ini materi-materi yang disampaikan Romo itu sungguh menginspirasi kita semuanya terkait bagaimana kita untuk makin meneguhkan komitmen kita untuk merawat bumi mungkin dalam konteks masing-masing dulu ya tidak harus hal yang begitu besar dan dipaksakan tetapi yang bisa kita lakukan dulu mungkin dari lingkup yang kecil entah individu komunitas atau keluarga lalu komunitas lokal setempat begitu lalu mungkin sambil mendorong tokoh-tokoh atau mungkin kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan jadi ada yang kita mulai dulu tetapi juga ada yang kita apa namanya tekankan atau kita dorong pada orang lain untuk serta-merta bersama-sama merawat bumi baik dalam ranah tindakan budaya maupun politik begitu matur dan bandun kami dari sekretariat bersama kebijakan semarang mengaturkan ungkapan terima kasih pada remoh budi atas kesediaannya memberikan pencerahan kita pada malam hari ini mohon diterima remoh ini sebagai ungkapan terima kasih dari sekretariat bersama indonesia dame kebijakan semarang terima kasih memberikan peneguhan untuk kita semuanya baik mungkin satu atau dua kalimat remoh sebagai sangung kita supaya kita semakin teguh dalam merawat bumi sebelum kita tutup dengan doa iya mas awi pertama terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan kita dalam webinar ini salam hormat untuk remoh vcap dan teman-teman yang ada di sekber dan mohon maaf saya harus ngacir karena perutusan keluar dari sekber tapi saya masih ikut di sekber untuk mengangsukar kalau ada hal-hal baru itu saya pelajari karena di sini juga tahu sendirilah mas awi sudah kewates saya kadang-kadang kekurangan sumber informasi untuk hal-hal yang seperti itu yang kedua untuk para peserta webinar ini dan juga dimanapun nanti yang akan menyaksikan buah dari webinar ini kita tidak boleh pernah lelah untuk terus membangun semangat keberpihahan kita kepada masyarakat adat para petani kaum kecil lemah miskin tersingkir dan difabel sehingga kalau dalam konstelasi politik kebangsaan tentu tidak perlu gerusa-gerusu memilih dan jangan hanya mudah terbuai dengan penampilan penampilan lahiri tetapi rekam jejak yang merusak lingkungan itu tidak masuk dalam kriteria topik pada webinar kali ini selamat menghayati semangat dan gerakan sekecil apapun merawat bumi rumah kita bersama dengan siapapun dan dimanapun terima kasih salam peradaban kasih ekologis terima kasih salam peradaban kasih ekologis untuk Romo Budi dan kita semuanya baik terima kasih atas kebersamaan kita semuanya Romo Bapak Ibu Suser dan kawan-kawan sekalian mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini sebelum doa penutup kita foto bersama dulu senang monggo Mas Ipung untuk mengkondisikan saya siapkan dulu jangan lupa nanti fotonya dikirim silahkan dibuka semuanya ini hanya dua bagian saja dua bagian bagian pertama akan saya capture satu bagian kedua bagian kedua terima kasih terima kasih terima kasih Mas Ipung terima kasih kita lanjut dengan doa penutup saya minta tolong pada suster Anas OSF untuk menutup acara ini dengan doa penutup monggo suster Anas masih masih ada 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 tidak respon Mas Mas Alwi atau kalau gitu Mas BMP saja Mas BMP 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 terima kasih Tuhan terhadap terhadap lingkungan hidup terhadap kesejahteraan bagi manusia terima kasih Tuhan kami berdoa pula bagi Roma Gembala kami Roma Budi berkatilah segala niat baik dan usaha Roma Budi di dalam pelayanan kepadamu di watas di Jogja sana Tuhan berkalah rampingan dan berkalah kesehatan di dalam pelayanan Roma Budi di dalam baik di paroki ataupun karya beliau di dalam alam semesta ciptaanmu terima kasih ya Bapak dan kami mohon berkatmu melalui Roma Gembala kami Roma Alus Budi Purnomo Tuhan beserta kita sekarang dan selamat kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada dalam karya pekerjaan dan pelayanan merawat bumi rumah bersama dengan siapapun juga selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih terima kasih terima kasih saya selamat dikuin dan moderator mengatakan terima kasih kepada Bapak Ibu